Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sesmet Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian yaitu video tutorial Cara menghilangkan tulisan beli data di Facebook Nah, buat teman-teman pengguna aplikasi Facebook yang kalian itu ingin menghilangkan tulisan beli data di aplikasi Facebook kalian Namun kalian itu belum tahu untuk caranya, disini kalian bisa coba cara dari saya ini ya teman-teman Karena disini saya akan membagikan caranya dengan cepat dan mudah Namun seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Adang Sesmet Nah oke, langsung aja kita ke tutorialnya Disini kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Facebook kalian ya teman-teman Kalian tap aja Oh iya, sebelumnya disini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara kunci foto dan video di Google Photo HP Realme Untuk videonya kalian bisa tonton di pojok kanan atas ini ya teman-teman Nah oke, disini kalau kalian itu sudah masuk ke aplikasi Facebook kalian Disini kalian bisa lihat ya teman-teman, di Facebook aku itu masih ada tulisan beli data Ini dia yang berada di pojok kanan atas ini Nah disini cara untuk menghilangkannya itu mudah banget Kalian bisa masuk ke pengaturan di HP kalian Yaitu garis 3 yang berada di pojok kanan atas Kalian tap aja Nah oke, setelah itu disini kalian bisa scroll ke bawah Kalian bisa masuk ke pusat layanan seluler Telkomsel ini ya teman-teman Kalian tap aja Kemudian setelah itu kalau kalian sudah disini Kalian bisa klik icon gear yang berada di pojok kanan atas Atau pengaturan ini ya teman-teman, kalian tap Kemudian disini cara untuk menghilangkan tulisan beli data ini Kalian cukup tap aja untuk tolak atau tinjau ketentuan program Telkomsel ini kalian tap Kemudian setelah itu disini kalian bisa klik tolak ya teman-teman, seperti ini Nah oke, disini otomatis untuk tulisan beli datanya itu sudah tidak ada ya teman-teman Disini kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu sudah tidak ada lagi untuk tulisan beli data Jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Nah disini kalau kalian ingin mengembalikannya Seperti semula, kalian bisa masuk ke pengaturan lagi Kemudian kalian masuk ke pusat layanan seluler Kalian tap Setelah itu kalian masuk lagi ke pengaturan Kalian tap Kemudian disini kalian bisa pilih yang setujui mode dasar plus ini ya teman-teman Kalian tap seperti ini Kemudian kalian bisa pilih lanjutkan yang ini ya teman-teman, kalian tap Nah oke, disini otomatis untuk tulisan beli datanya itu akan kembali lagi Nah oke, caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Nah sebelum saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mendapatkan banyak like di Facebook Untuk videonya kalian bisa tonton di link deskripsi di bawah ini ya teman-teman Nah oke, mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya Itu cara menghilangkan tulisan beli data di Facebook Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih